Halo semuanya kembali lagi ke channel ini channel fotografi videografi dan kreasi konten kreatif dan di video sebelumnya kalian sudah lihat contoh video produk menggunakan handphone dan juga aplikasi cap card versi gratis dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial editingnya Oke dari semua klip yang ada di dalam video produk yang saya buat saya hanya menggunakan satu klip yang saya rekam menggunakan handphone yaitu klip dari chipsnya sendiri yang saya modifikasi saat tempelkan di sebuah tusuk gigi untuk saya bisa rekam seperti ini saya diputar seperti ini dan sebenarnya saya sudah mencoba untuk men-shoot packaging dari chip pancos ini dari WC ini hanya saja hasil dari rekaman yang saya buat kurang rapi dan akhirnya menggunakan foto atau gambar yang sudah disediakan oleh WC di websitenya kalian bisa cek di website WC langsung dan klip-klip lain yang ada dalam video ini saya menggunakan atau saya download free footage online sehingga kita tidak perlu menyediakan props yang terlalu banyak untuk aplikasi kamera yang saya gunakan yaitu open camera karena video yang dihasilkan dari open camera ini menurut saya itu lebih natural dibandingkan dengan aplikasi bawaan dari handphone ini untuk settingan dari aplikasi open camera ini saya menggunakan resolusi 1080p atau full HD sehingga pada saat editing di cap card proses editnya lebih ringan kalian juga bisa menggunakan resolusi 4K jika HP kalian mendukung atau HP kanan kuat untuk frame ratenya saya menggunakan 60fps dan untuk profil kalernya saya menggunakan jt-log2 karena menurut saya hasil videonya lebih natural dan kemudian untuk bitrate nya saya menggunakan 50 mbps Oke sekarang kita langsung masuk aja ke aplikasi cap card kita pilih new project kemudian kita pilih klip yang pertama yaitu klip cabe dan klip cabe ini saya nggak shoot saya download dari mixkit.co kalian bisa cek di deskripsi dan file asli ini sudah slow motion jadi kurang begitu dinamis kurang cepat cuman kita akan menggunakan bagian slow motion nya pada saat cabai itu mengenai serbuk cabainya kita sudah masukkan dia ke timeline lalu kita pilih seksi yang akan kita gunakan saya gunakan sampai disini saja lalu kita akan split lalu di bagian belakang kita delete lalu kita masuk ke speed pilih curve pilih custom dan kita edit kita sesuaikan agar di bagian awal klip itu lebih cepat kemudian di bagian impact nya atau bagian jatuhnya cabai ini kita buat slow motion kemudian bagian akhirnya kita atur lebih cepat sedikit dan hasil seperti ini dan jika sudah sudah kalian tekan centang lalu kemudian di sini saya akan melakukan kustomisasi agar posisi dari cabai ini ada di tengah frame caranya kita masuk ke bagian depan klip lalu pilih plus yaitu kita akan menambahkan keyframe kita sesuaikan posisi cabainya lalu geser ke akhir klip kita zoom sedikit kita posisikan cabai ada di tengah dan sekarang kalau kita play hasil seperti ini Nah jadi dari awal sampai sampai akhir klip cabai ini posisi cabainya ada di tengah frame dan sedikit ada efek zoomingnya nah untuk klip pertama kita sudah selesai kita sekarang masuk ke klip yang kedua selanjutnya adalah klip chipsnya sendiri yang sudah saya modifikasi seperti ini dan di shoot menggunakan handphone jadi hasilnya seperti ini kemudian kita masukin ke timeline yang pertama kita lakukan adalah kita harus meng-crop dulu bagian yang kita nggak perlukan yaitu di sini adalah jari saya yang kelihatan kemudian kita crop di dari bagian awal sampai akhir pastikan dari bagian sampai akhir tidak ada bagian chips yang terpotong seperti ini jika sudah kalian tekan Oke lalu kita pilih klipnya lagi dan pilih cut out lalu kita pilih chroma key pilih bagian yang hitam kalian naikkan intensity nya sampai maksimal dan juga sedunya sampai maksimal tujuannya adalah untuk menghilangkan stick yang menempel pada chips agar tersamar atau kurang terlihat jika sudah kalian tekan Oke nah disini masih sedikit terlihat Nah kita siasati dengan kita pilih adjust lalu kita pilih kontras kita naikkan kontrasnya nah ini sudah mulai agak sama sedikit kemudian kalian juga bisa pilih di shadow nah kita sesuai shadownya agar sticknya lebih tersamarkan lagi dan jika sudah kalian bisa lihat hasil seperti ini selanjutnya kita akan melakukan duplikasi kita akan mengkopinya dua kali kita pilih copy lalu pilih overlay Nah setelah kita overlay maka klip yang kedua ini hasil copyannya akan turun ke bawah kemudian kita pilih klip yang kedua lagi ini lalu kita copy lagi-lagi dan kita tahan lalu kita slide ke bawah lagi Oke nah jadi kita memiliki tiga layer nah di aplikasi capcut ini layer yang paling bawah adalah tampilan yang paling depan Oke selanjutnya kita pilih layer yang paling depan atau layer 3 kita pilih blend lalu kita pilih filter lalu kita maksimalkan slidernya Nah jadi hasilnya seperti ini jadi blok hitam di sekitar chips yang ada di layer ketiga ini atau layer paling depan ini bisa menghilang sehingga tidak menutupi player yang ada di belakangnya jadi seolah-olah chips ini transparan tanpa background setelah itu kita modifikasi kita pilih chips yang ketiga kita atur posisinya kita bisa atur seperti ini kita bisa rotate kita bisa zoom nah saya pilih seperti ini lalu kita pilih animasi kita pilih animasi in di sini lalu kita pilih slide up kalian tentukan speednya seperti apa nah disini normal seperti ini kemudian di layer kedua kita lakukan hal hal yang sama kita posisikan terlebih dahulu ukuran dan juga posisinya dan juga rotasinya nah chips ini terbang tapi enggak barengan enggak bersamaan jadi hasilnya terlihat lebih natural Nah jika kalian sudah puas dengan animasinya kita tinggal eksport di pojok kanan atas ini nah sekarang tiga chips ini sudah menjadi satu video tidak terbagi menjadi tiga layer lagi tujuannya agar pada saat kita editing nanti menjadi lebih ringan nah selanjutnya kita akan menggabungin klip yang pertama klip cabe tadi dengan klip chips yang baru kita save kita buka project klip cabe tadi lalu kita tekan plus kita pilih video chips yang baru kita render yang baru kita export nah sekarang kita akan mendapatkan transisi dari kedua klip ini agar terlihat lebih dinamis dan lebih natural yang pertama yang dilakukan adalah kita pilih klip dari cabe ini lalu kita pilih animasi lalu kita pilih out dan saya disini menggunakan versi rotate out satu lalu disini saya atur untuk speednya di 0,8 second jika sudah kita tekan oke lalu selanjutnya kita tekan kotak putih di antara kedua klip ini untuk menambahkan transisi lalu kita pilih overlay dan saya disini menggunakan efek black smoke kita atur speed di 0,6 second lalu tekan oke maka hasil akan seperti ini dan sekarang untuk membuat transisi terlihat lebih natural terlihat lebih organik saya menambahkan overlay dari video yang saya dapat dari internet dan video overlay ini sangat cocok dengan tema dan juga ada efek seperti butiran-butiran merah seperti serbuk cabai sehingga sangat cocok untuk menjadi overlay seolah-olah overlay ini adalah hempasan dari serbuk cabai dari klip pertama ke klip kedua sehingga transisi kita buat ini terlihat lebih natural nah untuk klip selanjutnya kita usah keluar lagi kita langsung tambahkan saja klipnya disini dan klip ini bukan klip video tetapi foto dan formatnya PNG yang kita sudah download dari situs Oishi idenya adalah chip yang sudah terbang tadi menyatu ke packagingnya disini nah untuk menyambarkan pegabungan ini kita tambahkan transisi spinning jadi hasil seperti ini nah ini hasilnya masih belum natural karena kita harus menyesuaikan posisi dari gambar dari bungkusan ini kita tambahkan keyframe dulu di awal klipnya kemudian di akhir klip perlahan-lahan kita tambahkan lagi kirim sehingga efek dari bungkusan atau packaging ini semakin mundur semakin yang mengecil dan terakhir kita tambahkan keyframe agar efek zoom out nya lebih cepat nah sekarang kita tambahkan dua gambar lainnya itu dua varian rasa lainnya kita buatkan overlay lalu kita buatkan keyframe agar seolah-olah kedua varian yang lain ini muncul dari belakang produk yang pertama atau varian yang lalu disini saya juga menambahkan overlay lainnya yang saya dapatkan di stok video yang sudah ada di aplikasi cap cut untuk menambahkan efek sehingga video terlihat lebih dinamis untuk klip berikutnya ini adalah animasi tangan mengambil bungkusan atau mengambil packaging dari produk ini dan video ini saya dapatkan di YouTube juga free footage dan kita posisikan agar masing-masing dari produk ini mendapatkan bagian dari animasi tangan ini selamat menikmati dan klip yang terakhir adalah logo pancos dan juga oisi selanjutnya kita tinggal menambahkan sound effect dimana sound effect ini sudah tersedia di aplikasi cap cut ini kita tinggal search saja kita pilih sound effect yang kita sukai yang cocok menurut kalian dan demikian juga dengan musik saya mengambil yang sudah tersedia di aplikasi cap cut ini dan terakhir kalian bisa menambahkan teks di masing-masing klip atau klip tertentu yang kalian mau seperti yang saya terapkan di sini dan kalian juga bisa menambahkan animasi gerakan sehingga teks ini gerakannya mengikuti transisi pada video sehingga tampilan video menjadi lebih natural oke itu semua untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka silahkan support channel ini dengan memberikan like subscribe dan juga share ke teman-teman dan juga kalau ada komen pertanyaan silahkan komen di bawah pasti hentikan saya jawab Yuk kita sharing dan belajar channel see you in the next video see you in the next video selamat menikmati